Yang saya suka-suka itu, kalau pemain syuting itu saya suka. Karena kan jatuh di ngarai, orang nggak berani yang bingung ngarai. Itu uang. Oh gitu? Iya. Dua bola, tiga bola, kita biarin aja dulu. Itu kayak yang di pelabuhannya lho. Iya, itu almarhum gaik kosor nama pelatihnya PSA. Itu udah, dia nunjuk aja. Eh, satu bola 10 rupiah. 5 rupiah. Kita udah tahu. Turun ke ngarai. Masuk PSB-7, saya lirik. Oh, dia itu. Saya pura-pura serius. Padahal mati. Huri, huri, huri. Nggak ada 5 menit. Datang guru tiket. Hendri Susilo, panggil ke kantor. Nah, anak-anak udah tahu. Enak ya, absen lagi. Nah, disitulah saya pertama naik pesawat. Pertama lihat Senayan. Siapa yang nggak lihat Senayan waktu itu. Pas nyampe Jakarta, benungnya lama ya? Iya, saya lihat gini. Wah, Senayan waktu itu pernah bercanda aja pas di atas pesawat. Tahu kamu ikat sabuk. Hendri, nggak tahu. Nah, sini. Bodoh kamu kadang. Ini di sini, lahir nih. Ini rumah ini? Lahir. Ini dulu rumah depan situ. Ini di sini juga. Belakang balok ini aku lahir. Tahun? Tahun tanggal 11 bulan 12 Desember. Nampat. Saya lahir. Iya, nampat. Di lapangan kantin ini. Ya, kan rumah saya di Pakang Balok itu. Kadang dulu dekat Birogo itu, dulu ada bandar itu. Pertama main di situ. Ada kebon. Di bedeng satu, bedeng dua. Komplek polisi itu dulu ada lapangan kecil itu. Pertama aku main bola sebetulnya di situ. Di SPG. Itu ada, kan tempat sepolah guru itu ada lapangan. Lapangan SPG punya. Nah, jadi kita tiap sore anak-anak bedeng itu. Kan tinggal lompat pagar, itu ada lapangan. Itu main di situ. Kenapa bedeng maksudnya? Nah, kita dulu kan bedeng atas, bedeng bawah. Bedeng atas itu sekarang yang ini, nih. Sama polisi itu. Itu bedeng atas namanya. Nah, itu kita bedeng bawah-bawah. Itu dulu. Di tengah-tengah itu ada SPG sekarang. Itu tengah-tengah dulu. Nah, di situ ada lapangan sepak bola. Lapangan kecil, iyalah. Nggak kecil banget juga. Bisa itu 10-an, 10-an, 12-an. Kalau kita kan dulu main kampung itu. Semua boleh main kalau sore. Masih ada atas, Ngari. Masih ada lapangan kantin. Sudah. Dulu stadion sudah ada. Sudah ada. Saya lahir di sini, di Bukit Tinggi. Di belakang balok itu. Kebetulan kejadian tahun berapa? Itu kebakaran besar, ya. Nggak, yang ini dulu. Bedeng ini kebakaran, nih, was. Kebakaran. Nah, nggak tahu, ya. Masih kecil. Aku juga masih kecil, masih SD, tuh. Nah, jadi ini kebakaran. Jadi, sebagian itu kita dipindah ke atas Ngari, tuh. Mungkin ikmahnya kebakaran, tuh. Oh, makanya ada di sana. Makanya ada di sana, tuh. Kan ada yang di, atau di gadut, ya. Sebaru, ya. Kita dapat yang di atas Ngari, tuh. Mungkin itu, imbasnya, Ngari, tuh. Pindah di situ. Pas di belakang lapangan. Sudah sejak-sejak pindah ke situ, ya sudah. Kan tinggal buka pintu stadion lapangan. Kita main bola, ya. Asal main bola aja, Mas. Pokoknya ada bola. Kadang kalau ada bola, bola plastik, kita beli di pasar. Kalau nggak ada, jeruk pun boleh. Ada jeruk Bali, wah, itu kita bakar dulu. Kalian bilang jeruk Kasumbar. Nah, itu dibakar dulu agak dua hari. Ya, itu kita main, itu. Iya, dibakar dulu kan empuk, tuh. Nah, itu baru main kita, itu. Kaki ayam aja. Tiap sore, itu. Tiap hari, tiap sore. Bahkan kalau terang bulan, kelihatan kita main bola juga. Ya, letih-letih saya, itu. Jadi itu sama-sama banyak, sepak bola itu adalah kebahagiaan. Nah, iya, kebahagiaan aja. Iya, memang olahraganya anak-anak itu. Akhirnya kan itu dulu ada pertandingan antar SD itu, porseni. Dulu kan banyak tuh. Pertandingan porseni antar SD. Terus, di atasnya itu kan dulu banyak klub-klub latihan. Dulu kan kompetisinya, internenya itu kan jalan tuh. Dulu tuh banyak disitu yang latihan tuh. Ada bantos ya. Ada, saya lupa itu ya. Sempang Tembok itu ada klubnya juga itu. Tengah sawah ada klub. Ini batalion. Tarok itu. Birugo Putra. Kebetulan, karena CCA itu, CCA pasar atas itu, latihannya di atas ngari. Rupanya orang itu mantau saya. Platih-platih dulu itu. Rupanya begitu saya itu. Terus, saya ditawari waktu itu, pertama kali saya ditawari pakai sepatu itu, di Nindin Jailana itu loh. Di rumah potong itu. Jualan kacamata. Itu, itu dulu termasuk bosnya CCA itu. Oh, Pak, itu orang bola juga. Iya, orang bola itu. Keluarganya bola semua itu. Orang apa itu. Dinding dari jalan itu tuh. Dulu ada gabak. Semua Ayub tuh semua. Keluarga bola besar semua. Nah, disitu, saya disitu, saya dibelikan saya waktu itu masih ingat tuh. Kico nama sepatunya. Oh, mereknya? Merek Kico. Tidak ada lagi ya? Tidak ada lagi. Nah, terus saya tuh berkembang terus-terus-terus. SMP, SMP saya kelas 3 itu, saya sudah ikut intern. Di Bukit Tinggi ini. Kompetisi, ya. Girgo Putra, CCA, ada PLN dulu. Nah, itu, disitu. Waktu itu, boleh dikatakan semarak ya, Pak Bolanya? Semarak sekali. Dulu atasnya itu penuh dengan, bagus-bagus main bolanya. Nah, dulu kerjaan saya, kalau nggak saya bola itu, misalnya PSA latihan, saya ngambil-ngambilin bola. Iya, PSA. Bola out saya ambilin. Bahkan dia out ke ngarai itu. Yang saya suka-suka tuh, kalau pemain syuting itu ke ngarai itu, saya suka. Karena kan jatuh di ngarai. Orang nggak berani ambil di ngarai. Itu uang. Oh, gitu? Iya. Dua bola, tiga bola, kita biarin aja dulu. Apa itu kayak yang di pelabuhannya lho? Iya, itu. Almarhum Gai Kosor nama pelatihnya PSA. Itu udah, dia nunjuk saja. Eh, satu bola sepuluh rupiah. Lima rupiah. Kita udah tahu. Turun ke ngarai. Ambil, taruh. Itu uang. Banyak, ya? Iya, tapi nggak masalah. Memang itu susah, kan? Ngarai ambil uang. Terus, intinya, kalau kita udah kasih itu uang, kita bisa, boleh nendang-nendang. Nah, itu yang kita harapkan. Kita nendang. Kan nggak pernah buka bola bagus. Seperti yang bisingnya keren, ya? Keren banget, ya. Lari-lari ke ngarai. Iya, kita jadi. Terus, ya, iya. Saya talent alam. Itu kalau main, kita jadi belboy-nya. Pertandingan itu yang besar. Kita jadi bola. Kita ambil bola. Kita itu. Memang saya, memang talent. Saya disitu sebetulnya. Seperti saya juga ngarap, ya? Udah masuk are. Wih, iya. Kan disuting-suting. Duit itu. Saya biarin sama temen-temen. Ciek! Biarin. Dua. Tiga. Kurang bola. Dari. Wadah. Duit itu. Dikasih cash lagi. Oh, gitu? Iya. Seperti itu, Mas. Memang saya bahkan alam. Internal kompetisi, saya bagus, ya. Kalau bagus. CCA Bukit Tinggi dulu, CCA itu. Dulu. Gak tahu. Itu rumah makan dulu. Oh, rumah makan? Di pasar atas ini, Simpang Raya itu. Kan Simpang Raya nih. Itu dulu sebelahnya itu CCA. Itu rumah makan terkenal dulu. Tahun segitu. Saya besarnya gak dibegitu. Nah, itu dia. CCA, Simpang Raya. Sekarang saya lihat yang bertahan itu Simpang Raya. Nah, dulu CCA itu dia. Bos belah masjid bertiah. Iya, dia samping-samping aja gitu. Bosnya itu Dindin Jailana itu. Yang optical sampai sekarang masih ada. Seperti itu. Nah, saya direkrut di situ. Bermainlah saya di kompetisi intern. Ya, berjalanan kompetisi intern ini, saya juga sering dipinjem-pinjem tuh. Misalnya kalau Birugo yang juara, saya dipinjem untuk KNPI di Padang. Harusin Zen Cup di Padang. Ya, saya kecil lah. Boleh dibilang udah bagus lah. SMA ya. Kadang juga kalau mau main, yang saya ingat sekali tuh. Klub ini mau main, saya yang paling ingat sekarang. Dindin itu. Saya lagi sekolah di SMP tujuh. Dia datang, dia izin kepala sekolah. Jeput saya, saya lagi sekolah. Hari itu izin ada main di Solo. Ada main di Padang. SMP kelas tiga baru. Saya tuh. Teman-teman saya dihabis sampai bilang, enak ya jadi pemain bola, absen terus, tapi nilai tetap katanya. Begitu saya dipanggil gelora, udah tau, waduh enak ya Ndria main bola ya. Absen jalan terus, nilai tetap katanya. Menambah poin, nambah poin. Saya cuek aja pergi main bola. Kalau arti dulu, kalau kita berprestasi, ada reward poin dari sekolah. Iya, karena dulu rewet. Sekolah mendukung. Ah, ini. Iya. Sekolah saya mendukung, SMP tujuh itu mendukung. Ayo. Ingat sekolah sekolahnya. Saya sudah lupa semua guru-guru. Guru lara saya, saya lupa udah. Lupa semua. Lupa saya udah. Semua lupa SMP tujuh itu. Support kali ya. Support dia. Dia nggak mempersulit. Makanya kalau dulu, kalau Parlan, izinnya gitu aja. Dindin Jelen itu bawa motor. Masuk SMP tujuh. Saya lirik. Oh, dia itu. Saya pura-pura serius. Padahal mati. Hori, hori, hori. Nggak ada lima menit. Datang guru tiket. Hendri Susilo. Panggil ke kantor. Nah, anak-anak udah tahu. Enak ya. Absen lagi. Kadang saya dilempar-lempar sama yang cewek-cewek itu. Enak ini, enak katanya. Jangan lupa, bonus-bonus. Tapi memang, ya betul-betul. Nggak ada lima menit, saya pergi. Saya balik lagi sekolah. Teman-teman saya itu kan, emang belanjo kemarin bonus. Ayo, dah. Ke warung aja, saya bilang. Ayo, ke warung semua. Satu kelas ke warung semua. Oh, iya. Saya itu udah. Kalau enggak, dia ngancam. Kalau ulangan, nggak kasih tahu saya. Aduh, mati kita. Ini berat ini. Saya bilang. Ayo, keluar main nanti. Udah, semua. Saya bilang gitu. Ya, itu seperti itu, mas. Tapi bahagia sekali ya, kan? Oh, enjoy sekali. Enak, enak. Seneng. Iya, saya rasa lama-lama kayakkan itu enggak ada. Enggak ada sekarang lagi. Iya. Saya juga dulu bukan olahraga. Saya mewakili atletik. Lomba lari. Oh, itu multitasking ya? Iya. Saya lomba lari. Lempar lembing. Lompat jauh. Kalau ada antar simpi. Oh, iyalah. Latihannya kan naik. Enggak tahu dia lompat tinggi. Saya ikut terus itu. Sampai SMA. Tapi bola terutama. Seperti itu. SMP? SMA. Habis itu? SMA. SMA di mana? Itu. Dekat lapangan SMA PSM. Siswa paling pintar. Sekarang masih ada. Masih. Saya sekolah di situ. Karena saya juga enggak mau ribet. Jujur aja. Saya otak enggak bagus. Otak enggak bagus juga enggak bagus. Saya otak kurang juga. Karena saya suka olahraga aja. Bukan. Jangan dibilang kalau enggak punya otak enggak bahaya. Mungkin talentnya memang disepak. Makanya gitu. Iya. Maksud saya itu. Kalau di negeri terlalu ribet ini. Saya gitu loh. Itu loh. Iya. Saya bilang sama orang tua. Masih ada. Kamu SMA 2 gini ini. Kamu diminta. Kan saya diminta tuh. Sama bulur warga SMA 1 juga. Iya lah. Waktu itu. Kan tahu dia sudah terkena. SMA 2 juga minta SMA 1. Tapi saya pikir. Saya pikir. Saya terlalu terikat nanti. Ijin ini. Ini susah nih. Saya bilang. Apalagi SMA bagus gitu kan. Iya. Untuk keluar-keluarnya susah. Akhirnya. Saya putuskan aja. Udah saya SMA PSM aja. Saya bilang. Saya putuskan aja. Ya. Ini bisa. Ini kongkong. Ini lah. Tapi saya putuskan disitu. Tapi juga SMA PSM ini. Dengan waktu jaman saya. Ini prestasi populanya. Bagus mas. Iya kan. Ada akal disana. Iya. Karena sampai kita semifinal. Piala. Final sama SMA 2. Padang. Waktu itu tuh. SMA 2 Padang. Generasi apa loh. Si Tantu Ongso. Kipernya dulu waktu itu. Saya masih ingat. Oh iya. Ya anak-anak Padang semua tuh. Banyak. Apa eventnya itu? Waktu itu antar SMA di Sumatera Barat. Tidak salah tuh. Ada event antar SMA di Sumatera Barat. Apa itu? Kayak LPI-nya. Nah iya. Kita sumpah disitu. Final kita. Kalah 2-1. Saya ingat itu. Saya ingat. Ya golongannya itu. Tantu Ongso. Aku masih ingat. Asing itu aja kipur tuh. Rata-rata anak. Anak mengkudung banyak disitu. Oh betul Ongso. Nggak sapri lah itu. Ya itu. Nggak sapri. Betul. Nggak sapri. Iya. Yang ketek di Bungu-Bungu? Ya yang sayap. Ya gelandang yang ganteng-ganteng putih tuh. Japri ini juga nih. Japri sastra kalau nggak salah tuh. Masih disimpan sama. Nah itu tuh masih disimpan sama. Setelah ada event itu. Saya sempat. Karena ada Pak Cardono nonton. Saya sempat dipanggil ke Ragunan. Berarti kelihatan bakannya disini. Ya Pak Cardono waktu itu sempat panggil saya ke Ragunan. Tapi saya nggak datang. Saya nggak datang. Saya bantu orang tua dululah. Nah. Ya dululah Bapak Bang Isiunan. Masalah ekonomi ini. Oh berarti waktu itu disuruh datang gitu aja. Ya kalau sekarang kan dikasih tiket. Ya enggak dulu memang kalau mau datang ke sana. Dikasih diurus untuk berangkat ke Ragunan. Tapi saya lihat kedua orang tua saya. Saya nanti dulu saya bilang. Mohon maaf. Saya mohonnya Pak. Seperti apa sih kondisi keluarga saat ini? Saat itu memang kita keluarga besar Mas Anak Bapak. 11 orang. Wah satu kelopu sih. Iya. Waktu itu cuma pengsiunan kan. Kasian ibu saya kerja jualan kesana kesini kesana. Itu pengsiunan. TNI. Nah saya coba bantu-bantu itu aja waktu itu. Nah saya pikir situ ada. Sebentar lah saya bilang sabar-sabar. Saya bilang gitu kan. Ini sebentar lagi. Tapi saya sudah berfersasi terus Mas. Di Sumatera Baratnya. Coba main kesana kesini kesana kesini. Seperti itu Mas. Berarti pernah melewatkan momen untuk dipanggih ke Ragunan? Iya. Zaman kardono saya lihatkan momen. Kemudian? Habis itu? Habis itu saya tetap berkarir disini. Habis itu ada tahun 85-86. Saya terpanggil lagi pemain luar Sumatera Barat yang terpanggil. Saya sama Anas Bintang untuk memperkuat PSP Peserikatan. Tahun 85-86. Jadi kita mainnya di Aceh. Grup kita waktu itu yang saya ingat itu ya. Persija Jakarta, Persiraja Banda Aceh, PSMS Medan, Bengkulu entah apa gitu. Main di Aceh. Peserikatan. Saya masih kelas 3 SMA. Saya sudah ikut PSP Senior Persirikatan 85 itu. Habis itu kita lolos. Main ke Jakarta. Ya, udah persirikatan. Habis itu kita lolos. Waktu itu Bang Suatman perhatiannya. Kita main di Jakarta. Nah disitulah saya pertama naik pesawat. Pertama lihat Senayan. Siapa yang nggak lihat Senayan waktu itu. Berarti pas nyampe Jakarta benungnya lama ya. Iya, saya lihat gini. Suatman waktu itu pernah bercanda aja pas di atas pesawat. Tahu kamu ikat sabuk? Henry. Nggak tahu. Bodoh kamu katanya. Saya tahu kamu orang kampung, kenapa saya ketawa aja. Oh, masang-sangu. Dia kan liatin saya gini. Dia duduk sebelah situ. Hen, kamu tahu ngikutin? Enggak, Bang. Bodoh kamu. Saya tahu kalau kamu orang kampung, enggak apa-apa. Dia duduk lagi. Berarti yang pertama kali ngajarin masang sabuk? Ombang Hanani. Bodoh kamu katanya. Tapi enggak apa-apa kamu orang kampung. PSP, itu PSP. Nah, udah ke apa? Masuk ke Senayan. Senayan. Pulang dari sana. Sudah pulang dari sana. Itulah dilematis. Mau kuliah enggak? Kuliah enggak? Itu ceritanya. Nah, mau maafkan, waktu di Senayan, capaian apa waktu itu apa waktu PSP terutama itu? Secara tim dan secara individu? Saya juga 0, 0,0. Kita juga gagal waktu itu masuk ke 8 besar. Kita juga gagal karena kita ada insiden sama PSMS, ya itu berkelahi besar. Saya juga di situ enggak pernah dapat minit main. Cuma saya minit main sekali aja, 15 menit di Aceh waktu itu lawan Persija. Itu aja. Selain itu, saya enggak dapat minit main karena memang saya tahu karena ini bagus-bagus semua. Waktu itu siapa kompetitor? Oh, masih ada Tuki Jan, ya. Idrus Ali waktu itu. Waktu itu masih ada Medan itu Aan. Ya, komplit kok itu masih. Masih bagus-bagus. Susah lah, kalau saya juga tahu lah. Susah nembus starting itu. Berarti cuma dapat 15 menit? Itu aja. Balik ke Bukit Tinggi? Serti ke Jakarta, balik ke Bukit Tinggi. Ya, aktivitas lagi. Semain-main bola lagi. Terus saya dipanggil ke Magudum. Oh, ya itu. Boleh membangga Magudum, mau kerja apa gimana? Saya lihat situasinya itu. Saya bilang sama Pak Magudum, terima kasih Pak selama ini atas perhatiannya sama saya Pak Datuk. Saya mau balik ke Bukit Tinggi, mau sekolah di sana. Alasan saya gitu. Sebenarnya saya punya plan sendiri. Saya mau ke Jakarta gitu aja. Saya mau ke Jakarta gitu. Nah, kebetulan waktu itu pas finali juga Piala KNBI. Rame acaranya. Setelah itu, Saya mau sekolah, kuliah, di IKIP atau gimana. Nah, terus saya pikir, ah kalau kuliah nih terus. Saya putuskan aja. Saya, kebetulan saya ada kakak di kerja pajak di Jakarta. Saya telpon, Mas, di pajak itu ada klub bolanya gak? Ada, dia bilang. Terus saya mau ke sana. Udah ke sini aja, dia bilang. Nah, itu. Dia datang ke saya. Dia tanya, Hendri, kamu mau main bola di profesional ya? Dia bilang gitu. Bang, sekali om. Apa saya mampu om? Kamu bisa katanya. Tapi kamu harus seleksi dulu ya. Oke, siap. Sekarang makanya, kita aja di klub nyari striker susah. Kadang kita rubah jadi sayap, jadi striker. Karena menang. Saya juga melangkah ke depannya, menurut saya juga terlalu banyak pemain asing. Gak ideal. Idealnya berapa? Ya, saya pikir dua aja lah cukup. Kayak zaman, pernah zaman dulu, tahun berapa itu. Karena kalau lima, Mas. Itu kalau di sepak bola namanya kan udah pokok-pokoknya aja, Mas. Belakang, tengah striker. Belakang, tengah. Nah, ini kenyataan di timnas. Terima kasih. sub indo by broth3rmax